Untuk kelas 7B, 7C, kursi sama meja-nya angkut bisa setendam, 7C. Dua ruangan yang harus dikosongkan. Satu, musola yang dipakai tempat belajar atau kegiatan KBM. Dan satu, ruangan kelas yang sangat mengkhawatirkan kondisinya rusak. Walaupun dindingnya tidak roboh, tapi atasnya sangat mengkhawatirkan dan dinding temboknya pada retak. Berarti terpaksa belajar mengejar dilakukan di bawah tenda ya Pak? Oh iya, kemarin langsung oleh Bapak Menteri ke pihak BNPB Kabupaten Pandeglang diharuskan memasang tenda di depan atau di halaman sekolah untuk melaksanakan KBM, Pak. Karena di ruangan atau di kelas sangat mengkhawatirkan. Pak, informasinya sampai seberapa lama, Pak, siswa belajar di KBM? Kemarin kalau dari pihak Ibu Bupati dan dari Bapak Menteri belum ada kejelasan sekian, jangka waktunya, misalnya sekian minggu atau sekian bulan. Tapi setelah saya konfirmasi atau wawancara dengan yang dari BNPB, itu katanya, dan biasanya itu selama sebelum dibangun, sebelum dibangun atau ruangan tersebut belum diperbaiki, itu tetap belajar di tenda. Kalau bangunannya atau sekolahnya, ruangannya belum dibangun. Sampai jumpa di video selanjutnya.